Halo guys, kali ini saya akan unboxing dan mereview satu unit Magikom merk Miyako tipe MCM609. Nah ini Magikom ini recommended untuk anak kos-kosan ya, karena ukurannya itu kecil ya, kapasitasnya cuma 0,6 liter dan muat untuk beras 1 kilo. Nah ini ya, kita lihat spesifikasi di kardusnya dulu, nah di kardusnya ini terdapat merknya Miyako MCM609, penanak nasi serbaguna, Magik Warmer Plus ya, bisa untuk memasak, mengukus dan menghangatkan, dan bisa untuk memasak mie. Nah terus di sampingnya ini ya, untuk penanak nasi ya, ini kapasitasnya 0,63 liter atau 6,6 liter ya, terus untuk menghangatkan ini 1,85 liter, panci anti lengket ya, terus dilengkapi dengan kukusan. Dengan dayanya sendiri ini adalah untuk waktu memasak 300 Watt, dan untuk menghangatkan ini 48 Watt ya dayanya. Langsung aja kita buka, nah ini ada kartu garansinya ya, ini dapat kartu garansi, ini centong ya, terus ini unitnya ya, Magikom rice cookernya, ini kabel powernya disini, Terus ini, terus ini tombolnya, tombolnya, tombol memasak, ini tombolnya ya, ini ya, dan ini lampu indikatornya. Terus di dalamnya ini dapat, ini ya, plastik kukusan, dan gelas takar. Ini pancinya, panci anti lengket ya, ini ya. Ini terdapat ukurannya disini. Meskipun Magikom ini kecil ya, tapi harganya itu lumayan mahal kalau menurut saya, hampir 200 ribu rupiah. Tergantung kebutuhan sih, kalian mau beli yang mana, jika kalian berminat, linknya sudah saya tuliskan di deskripsi. Nah, itu aja sih yang dapat direview dari rice cooker ini ya. Jangan lupa, dukung terus youtube channel saya dengan cara share, like, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mengikuti video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.